Kali ini mereka langsung aja melakukan rotasi ke bagian depan ataupun ke lane nya masing-masing Sementara Jo dan juga Zoibit kali ini langsung berada di area mid bertemu langsung dengan Yami dan juga Why Not Beberapa damage tadi berhasil masuk ke tubuh Yami Tapi kita lihat Why Not belum memberikan tembakan sedikit pun ke arah depan Empat hero langsung berkumpul di area mid saat ini dan Lolita nya juga udah join the fight Ya join the fight kali ini dari seorang Lolita Coba untuk menahan damage dari seorang kini sendiri Decision making untuk ngambil Ini kayaknya Raceboy nya bakal ngambil top lane sedangkan Glacier nya bakal ngambil tengah kah Itu pilihan yang cukup bagus juga kalau menurut aku Karena dengan escape ability yang dimiliki sama seorang Harith Disitu dengan Chrono Dash nya dia masih bisa untuk menghindari Valir kalau gak Hayabusa nya Ya dan setidaknya Lolita Wonder langsung aja diamankan dari Gen Flick Aral Ini juga sangat membantu sekali dari segi XP ya Dan juga gold nya ya Udah nambah gold apalagi karena Raptor Mashed sih Karena core jaman sekarang kan lebih ke arah Raptor Mashed Dan itu stack nya bisa nambah gara-gara keberadaan dari seorang Rito Wonderer nya gitu kan Wow pergerakannya sangat baik tadi dari seorang war dengan quad shadow nya langsung ngapain Seorang Xbox itu gak begitu menyenangkan untuk seorang cowok pribadi Karena laning nya apa ya harusnya lebih bisa dipenangkan oleh seorang Xbox sendiri gara-gara range nya jauh lebih luas lah Beneran badan Berut kali ini bersama seorang Hayabusa berhasil mendapatkan gold buff Oh 3 berhasil yang berhasil mendapatkan gold buff Justru malah kerugian untuk quad kali ini dia udah ngeluarkan banyak resource nya juga Dia belum dapetin level 4 Tapi dia udah kehilangan gold buff Oh tapi itu why nuts disana Maksimum charge nya sih nice sekali Dari soalnya Zoibit Dead Sonata kali ini Luar biasa maksimum charge nya Entah datang dari mana tadi langsung berhasil mengenai seorang why nuts Sementara Hayabusa harus pulang dulu seperti ya ke arah base nya Tapi dari Midland, Akai dan juga Kimi gak berpisah sama sekali Di bagian bawah juga Triksi mencoba untuk langsung masuk dalam ke area pertahanan dari seorang Yami Gak bisa soalnya, kalau misalnya mereka berdua dipisahkan disini Kimi nerima 3 Dead Sonata aja setengah HP bar semua hilang sih itu Kalau kena Iya Kalau gak kena masih selamat deh Ya tetep aja sih itu bakal jadi instan kill banget buat seorang why nuts itu rhapsody ditambahkan dengan Dead Sonata itu By the way nyangkut pak rodanya mohon maaf ya Di sisi bawah kita lihat kali ini cowo masih cuma untuk menghindari pergerakan dari Xbox Kalau kita lihat dari menit-menit segini belum ada first build sama sekali Padahal kalau kita dilihat di game-game sebelumnya mereka udah pertempuran banget gitu loh dari menit-menit awal Dan wups Oke mencoba untuk nyolong buff yang ada di depan tadi masih gagal lah ya Sementara Jodice kita lihat udah bersembunyi di dalam seru rumputan nih Bersiap untuk melakukan inisiasi Hurricane Dance Langsung bisa di pop-up dia nanti setelah melakukan sebuah Thunder Thunder ke arah depan Tapi enggak ternyata masih sabar dulu udah mundur lagi ke arah belakang Di sini mereka sama-sama bermain sedikit pasif dari Biggatron Bravo dan juga Game Freak Star Wars Junior Mereka menunggu momentum yang tepat untuk bisa nge-punish ke arah satu sama lain Tapi kalau kita lihat secara pergerakan harusnya Biggatron Bravo di sini dengan adanya seorang A Dengan lolitanya di sini harusnya dia bisa jauh bermain lebih agresif gara-gara kiminya itu bisa di stop dengan shieldnya Oke tadi mencoba untuk langsung lompat ke arah rumputan ternyata malah ada segerombolan tim dari Game Freak Star Wars yang berkumpul di situ Kita lihat aja Joybit juga melakukan sebuah tembakan ke arah depan belum mengenai tadi Tapi Groot kali ini dengan Jaring Toleranya kah berhasil kah? Enggak ternyata oke masih gagal aja untuk mendapatkan gold tapi Hayabusa aja yang berhasil mendapatkan Luar biasa sekali udah level 6 sekarang Ya udah level 6 di sini tapi triksinya malah jadi bebas di sisi bawah Di sini Yami Nantinya PR mereka berdua ini sama-sama punya PR apa ya yang penting lah ya Ntar dengan Sin Sanity dari Xbox dan cowoknya dengan Way of Dragon Tapi kayaknya di sisi bawah cukup menarik kali ini ya Kita lihat di sebelah sana langsung hilang dari Land of Dawn dari seorang Yami Yap Yami yang menggunakan Xbox gak bisa lagi bertahan dan juga mempertahankan area pertahanan yang ada di bagian bawah Ini Minion mencoba untuk udah hampir masuk dan di sini ada momen dimana mereka harus mendapatkan 1 Outer Target Tapi pada akhirnya Sky sangat cepat melakukan rotasi dan dia langsung turun ke bottom lane Yang pada akhirnya di bagian atas juga Wat kali ini berhadapan dengan 2 orang berhasilkan mereka Untuk melamankan Noter Target pertama Numen Blast nya langsung dipop up aja Untungnya Shadow Kill tadi langsung dipop up dan berhasil mendapatkan beberapa damage Untungnya sekarang damage nya terbagi jadi gak langsung terfokus ke dalam 1 hero aja Betul dan untungnya lagi gak ada Zaman Force dari Race Boy Kalau ada Numenan Blast ditambahkan dengan Zaman Force itu Sangsing 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 Syncropision, Chrono Dash itu damage nya bakal gede banget buat seorang Hayabusa ditambahkan dengan 1 support tadi sih Sia Tersedaka ya tadi kalau gak salah ya Iya ini harusnya mereka tadi udah setelah berhasil mendapatkan Yami kan objeknya selanjutnya adalah Outer Target Tapi malah mereka sekarang belum menemukan Oke WF Dragon nya berhasilkan mendapatkan seorang Yap berhasil tapi triksi juga Masih bisa gak bisa ternyata untuk menyelamatkan diri Betul sekali Sebenernya tadi ya ketika si cowoknya masuk Itu Viragra Armor dari seorang Yami Menghilang dari Lime of Dawn Seriusan deh langsung hilang dan berhasil dikena punishment Tapi kita lihat sisi tengah kali ini Iya zaman Force nya juga mulai di bawah Numen Blast Ya berhasilkan gak ternyata Oh berhasil dengan Flicker Yang berhasil mendapatkan seorang Hayabusa disambut lagi Dengan Dead Sonata Ini sangat-sangat indah tadi perpaduan dan kombonya ya Iya Hayabusa mau kabur kena slow Terus langsung di Taman Blast Dan mereka dapetin kill ke arah seorang Watt Ditambah mereka dapetin objektif ke arah tengah Ini secara gold mereka belum ngelit terlalu banyak Tapi tertukarannya belum main bagus Tapi kita lihat lagi Yami Yami last insanity yang gak mengenai siapapun 5 hero langsung berkumpul dari Biggeron Grafo Kali ini melakukan rontes ke mana Iya turtle langsung aja diamankan oleh mereka Gak ada kontes sama sekali Kalau kayak gini untung Dari Biggeron Grafo nya Untung banget Karena mereka bisa dapetin turtle Satu turret dan juga satu kill Tapi kalau kita lihat secara item kali ini Raptor Masyad dan langsung bakal mengarah ke arah Blade of Despair Kalau misal Blade of Despair sudah selesai Dia langsung ke arah Endless Battle Dan nanti ketika sudah memiliki Endless Battle Dengan true damage dengan physical life feel nya Dari seorang Granger ini bakal jauh lebih pede untuk melakukan war Cuma nunggunya agak sedikit lama Tapi kita lihat lagi kali ini Iya kayaknya terculik seperti itu Tapi Kimi juga belum berhasil untuk memberikan damage yang begitu besar Ternyata masih selamat Belum ada player satu pun yang berhasil di Tidon Tapi di tempat lainnya Di bagian mid juga disitu telah terjadi fight Oh enggak ternyata Mundur langsung ke arah belakang Enggak mau melanjutkan fight Iya Saya ngangat tadi Semua langsung kabur dengan adanya flicker disitu Jadi gak bisa ada combo dengan nasi sanity nya Jadi gak bisa ngasih punishment damage Ke arah teman-teman dari Genflict Serial Junior Sedangkan tadi Dead Sonata nya udah keburu di depan Buka duluan sama seorang Granger Jadi gak ada follow up damage tambahan yang bakal didapetin dari Tim Big Ten Bravo Dan triksi mencoba langsung dengan sumponya Dan juga Jaikundonya berhasil untuk kabur ke bagian belakang Maximum charge langsung di pop up aja Mengenai seorang Yami Tadi untungnya Yami masih memiliki HP yang cukup banyak Tiga hero udah berkumpul di bagian bawah Melakukan rotasi kali ini Akai menjadi orang terdepan Bertemu dengan Lolita Dan juga Zoe B dengan Maximum charge nya Udah ditembakkan aja gak mengenai siapapun Eh tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah lead game ya Kalau misalnya Hayabusa nya bener-bener bisa spring Ini mereka punya kemampuan street food yang bakal bagus banget Dan kemampuan war nya bakal super indah banget buat seorang Hayabusa sih Karena dengan ada di Shadow Kill ditambah dengan Shuriken Mereka bisa nge finishing lini belakangan dari Gaten Bravo Tapi kita lihat lagi di sebelah sana Iya berhasil tadi mendapatkan satu hero Oke dengan Dead Sonata yang sangat baik Sekali tadi langsung ditembakkan ke bagian depan Oke dan di situ kita lihat Udah ada satu hero dari Gaten Bravo yang langsung terjeb Yaitu Harith Sementara dari Zoibit 2019 nya langsung di pop up Kali ini berhasil mendapatkan seorang hero disana Jauh gak berhasil lagi untuk menyelamatkan dirinya Tapi kita lihat Watt dan juga Zoibit masih bersatu berada di dalam inner target Mereka mempertahankan posisinya sejauh ini Watt melakukan rotasi ke bagian atas Mencoba untuk kabur langsung Quartz Shadow nya pasti masih ada Dan di situ mobilitasnya akan cukup tinggi juga Tapi malah berhasil ditabrak Mencoba untuk kabur ke bagian belakang Maximum Chart nya langsung ditembakin aja ke arah depan Tapi Hayabusa ya berhasil mendapatkan satu hero Dan juga Akai kali ini langsung maju ke arah depan Tapi kita lihat Turtle nya malah berhasil di amankan oleh seorang Granger Ya sebenarnya tujuan Hayabusa ngikutin adalah Dia pengen mendapatkan karakter Turtle nya Tapi sayang sekali Turtle nya kali ini masih bisa di save sama teman-teman Dari Big Gateron Bravo Walaupun harus meninggalkan Sky Untuk jadi tumbal nya disana Tapi masih jadi keuntungan buat teman-teman dari Big Gateron Bravo Dan tadi juga mereka sempat dapetin 3 kill juga terhadap Genstrix Arnold Junior nih Panismen yang gede banget Cuma balik lagi Kalau Hayabusa nya tadi belum ke catch up Dia baru satu kali ya Baru satu kali Baru satu kali tadi Kalau dia gak di kill lanjutan Dari seorang Hayabusa Gak di stop Ini bener-bener mereka bakal Dapetin objektif Dengan objektif Dengan objektif Dengan objektif Licin Licin banget Licin banget Kayak lele gitu kan Licin Tapi kalau kita lihat lagi Udah bikin ke arah progress Ke arah Endless Battle Bakal jauh lebih pede buat war Tapi kita lihat sini dari Justru Hayabusa nya udah memiliki Endless Battle 2 Dan hampir menyelesaikan Blade of the Square Ini Ngeri-ngeri sedap juga Dari seorang Hayabusa Ditambah kimia disini Fokus Magical Small, Glowing One, Holy Crystal Ditambah bakal langsung ke arah Ice Queen One juga Damage yang bakal diterima Sama temen-temen doge-temen Dengan ada yang maksimum charge nya aja Itu bakal ada 1200an lebih Kalau dia bikin ke arah Genius One Atau Divine Glyph Ini pak Ini seorang Bugsia Bisa di shutdown dengan sangat cepat sih Iya, tapi kita lihat aja disini Zoibit nya masih memberikan damage yang cukup banyak Ke bagian depan Masih Glowing Minions Oke, maksimum charge nya langsung ditembakkan Ice Queen nya juga udah selesai Langsung diamankan oleh seorang Zoibit Iya Kalau dia progresnya entah ke arah Genius Atau ke arah Divine Glyph Ini pakal sakit banget ke arah Temen-temen Big Gatoran Dravo Oke, dan content energy juga udah diamankan Oleh seorang Race Boy kali ini Dan Lord juga udah mulai bangkit disitu Sky kali ini menjadi bulan-bulanan Dari Game Think Arrow Berhasil kadang untuk menyamakan Linum Emblem Langsung dipop up aja Sepertinya Demi masih bisa berhasil Untuk kabur ke bagian belakang Luar biasa sekali Dead Sonata sangat-sangat peri Groot menjadi korbannya Groot menjadi korbannya 2 Dead Sonata 2 Baletnya disitu Sangat sakit dan sangat menyakiti hati dan jiwa Tapi kita lihat kali ini Ada yang bertemu dan bercangkrama ya Well tapi sebenernya tadi Numenon Blastnya Openingnya udah cukup bagus dari Ace Cuman jaraknya belum cukup lah ya Kalau bisa flicker 2 kali mungkin baru bisa Bisa flicker 2 kali ya Tapi telah jadi baik juga di bagian mid kali ini Di bagian rumputan Shadow kill udah dipop up aja Walaupun damage-nya terbagi Kalian bisa kawan untuk kabur ke bagian belakang Masih bisa dengan kuat shadownya Joe juga akan bisa sedikit lagi SP-nya Phantom Shuriken Masih ditembakin aja Masih bisa kabur ke bagian belakang Seorang Hayabusa Tapi Sky mencoba untuk mengejar Ke Gap kali ini Malah berhasil diamankan oleh seorang Watt tapi gak bisa lagi diselamatkan Dan sekarang mereka terfokus langsung Untuk mengambil sebuah Lord yang udah hidup disini Tiga hero dari gameplay langsung maju ke arah depan Satu hero mudah ditumbangkan situ Untungnya masih ada Immortal Mencoba untuk Last Insanity Yami berhasilkan untuk kabur ke bagian belakang Dan Kimmy kali ini berhasil mendapatkan satu hero Sementara Astabable diberhasil didapatkan oleh seorang Ranger Tapi Trixie malah gagal Akibat usaha yang tadi mencoba untuk mengamankan Seorang Watt yang menggunakan Granger Ya sebenernya tadi dari Hayabusa nya Bener-bener pengen dapetin ke arah Lord ya Karena memang itu momentum yang bagus banget Buat teman-teman dari Gantflix Kalau misalnya mereka bisa dapetin Cuman Bigger Lord bener-bener konsisten Untuk dapetin ke arah dia punya Lord ya Dan tadi sebenernya Hurrican Dance Yang dilakukan sama Akai itu bagus banget Kenapa? Dia ngelock harit Dan ngebuat teman-teman yang lainnya kayak Oke gue mau maju gak bisa Bahkan tadi ada satu hero juga yang tertahan Dengan pergerakan dari seorang Akai gitu loh Nah opening yang kayak gitu Yang ngebuat Gantflixer Love memiliki momentumnya tersendiri Sehingga mereka dapetin apa ya Oke teman-teman Bigger Lord Dapetin Lord Tapi Gantflixer Love masih bisa nahan nih Masih bisa nahan juga Tapi kita lihat aja di sini Oke Maximum Jack langsung ditembakin ke arah depan aja Dan why not dengan desonata ya Terusnya sedikit lagi SP yang ada di tubuh Untungnya masih bisa kabur ke bagian belakang Namun sekarang Baxianya gak bisa lagi bertahan Harus ditumbangkan Dan Rapsodia dicoba-coba untuk ditembakin ke bagian depan Belum ada peluru yang mengenai Dan juga Maximum Jacknya tadi langsung ditembakin aja Dan endless battle langsung diamankan oleh seorang Trixie Iya Trixie nya di sini Sekarang kita udah masuk ke menit 13 menuju 14 Dan kalo kita lihat secara gold Sebenernya 4000 dipegang sama Bigger Lord Bravo Cuman gua agak sedikit takut dengan lagi-lagi Hayabusa ya Kalo misalnya Hayabusa nya Tadi dia ada di bawah Oke teman-teman Gantflixer Love Yaudah gua nahanin di base Sedangkan dia nge-split push di sisi bawah Kalo dia terus-terusan continue kayak gini Yang mau ke pick up dari Bigger Lord Bravo siapa gitu Karena mereka bukan Gak punya hero pick up yang bener-bener seperti Let's say ya Kaja Chou Saber Yang bisa ngelock satu hero gitu gak ada Adanya mereka dengan Sisi Yang AOE gitu Seperti Lolita Dan juga dari Bugsia nya sendiri gitu Iya dan itu juga Menjadi resiko Dari Bigger Lord Bravo Yang mencoba untuk Lanti menggagalkan pergerakan dari Hayabusa ya Apabila ada satu hero yang mencoba untuk menggagalkan Bisa-bisa malah ada yang berhasil di take down Dan juga diamankan dengan cepat Dengan Shadow Kill yang dimiliki oleh seorang Hayabusa Kita lihat ya Sky kali ini Mencoba untuk open map Tadi bertemu dengan satu hero dari Wow Oke aman langsung Aman Mungkin bakal diambil sama Kimi Dengan Maximum Charge nya hampir saja Hampir aja Wat disitu kita lihat udah ngambil posisi Dan Sonata langsung ditembakin ke arah depan Mengenai tadi satu peluru yang ke arah Zoibit Untungnya Zoibit masih bisa ngegocek Maximum Charge ditembakin Sementara Wat kali ini posisinya ketahuan Zoibit melakukan langsung tembakan ke bagian depan Watnya masih sabar aja di bagian belakang Dan Sky mencoba untuk langsung melakukan rotasi ke bagian depan Joe Terusnya sedikit lagi SP Oke masih langsung banyak aja Sky 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 Iiiiiiii Maksimum Charge nya masih berhasil untuk digocek Tapi di bawah triksi Di sini bener-bener tricky banget Chow dan juga Hayabusa Jadi kombo yang sangat annoying Dua Speed Push Hero kali ini Yang dimiliki sama Tim Gantrix Airwolf Junior Seperti tadi di game kedua buat Begetron Bravo Tapi kalo kita lihat kali ini Zoibit Sebenernya dia ngasih damage ke Sky pun udah sangat sakit gitu loh Karena dia juga udah punya Divine Cliff Seperti yang gua bilang Kalo misalnya dia punya Divine Cliff Tank-tank dari Begetron Bravo ini bisa dilelehin lah Lelehin shieldnya gitu kan Bisa langsung dilelehin Bisa langsung dilelehin Gak bohong gua Cuman ini adalah 3 vers 5 gitu loh Iya tapi kita lihat tadi ada beberapa peluru tadi yang langsung masuk ke tubuh seorang Akai Untungnya dia masih bisa kabur ke bagian belakang Why not juga harus memakan sakitnya Maksimum Charge yang ditembakin oleh seorang Kimi Dan what kali dengan Quad Shadow nya masih berhasil untuk melakukan rotasi ke bagian belakang Betul Pak Belum ada inisiasi apapun lagi Sabar lagi sekarang masih berada di dalam area pertahanan dari Begetron Bravo Ya karena disini cuman Apa ya Genflix Airwolf Junior tuh cuman poking dengan adanya damage seorang Kimi gitu kan Terus split tuition dilakukan dari Hayabusan bertambahkan dengan Chow Mereka tuh cuman nunggu pergerakan yang bakal dilakuin sama Begetron Bravo Di follow up sama Hurrican Dance Kalo ada apa-apa langsung ada seorang Valir dan juga Kimi gitu loh Valir dengan siring torrent itu bener-bener cuman buat jagain Kimi Kimi nya gak bisa diapa-apain gak bisa disentuh gitu loh Lu mau maju ada siring torrent Ada Hurrican Dance gitu loh Ya resikonya gede gitu loh Mau ngincer ke arah Kimi Cuman lu mau ngincer siapa Chow? Oke lu dua orang dapetin Chow gak? Bisa gak gitu kan? Susah lu gak punya lockdown gitu Karena di tempat lain juga ada pas Pam Kim ya Pasukan pengamanan Kimi ya Oh iya bener-bener Jadi gak bisa orang mau ngedekat di tempat lainnya Maaf ya kalo ngeke sama anak ayam gitu kadang-kadang Maaf lah di tempat lainnya ada Ayabusa dan juga Untuk dari segi gol 3 tahun Bravo megang Tapi untuk kontrol map yang dipegang Genflix Airwolf Ini luar biasa loh Mereka masih bisa kebalikin keadaan Bener banget Karena Genflix Airwolf disini Seperti yang aku bilang gitu Dua sisinya di split boost Split boost Satu sama Hayah satu sama Chow Jadi ada pas Pam Kim Seperti yang dibilang sama anak ayam saya satu ini Nah itu bener-bener kayak Oke lu mau tabrak 3 lawan 5 gak masalah Kimi cuman nge-hit doang Valirnya siring torrent Iya dorong lagi Siring torrent Giri kebans Tosun Ponder Udah mainnya kayak gitu Bener-bener main safe banget Dari temen-temen Genflix Airwolf Junior Gak mau sampe ada yang ke pick off Mereka maunya nge-pick off Itu makanya ya Tapi bener sih Ini game kedua Kayaknya dari segi strategi ya Dilakukan juga oleh Genflix nih Iya di game ketiga Mereka bener-bener kan tadi di push Dari dua sisi yang bener-bener bersamaan Dan hero nya sama Cowok kayak Busa Sekarang gua bales loh Gua bales loh Gua pake strategi yang sama Hero yang sama Bener cuman Mereka tadi gak dari sisinya Genflix Airwolf Junior Mereka gak punya Belerick gitu loh Mereka cukup Dengan paslam kim nya aja gitu kan Bener-bener Nahan pergerakan Dilakukan sama Big Etern Bravo Padahal Kalo kita bilang Oh sebenernya Baxia ini sakit banget loh Iya Baxia ini Bisa nahan damage maksudnya Tebel banget gitu loh Bisa nahan damage nya banyak banget nih Apalagi dengan tortoise poissance nya gitu kan Tapi berapa lama Nah tapi berapa lama Tadi bahkan digebukin sama kimia nya setengah Udah 50% Gua yang kayak Ini gimana dia mau masuk ya gitu Gua juga mikir gitu Lu mau masuknya kayak gimana Oke Lolita gitu kan Shield nya bisa nahan damage dari Kimi gitu Cuman opening buat 2 main on blast nya ini loh Nah opening nya dan sebenernya Sekarang kita udah berhasil lagi masuk ke dalam game Dan kita lanjutkan aja ya Zoe bit kali ini dengan Kimi nya masih selalu dikawal Oleh seorang Joy yang menggunakan Akai Iya Dan kita lihat kali ini adalah Lord Yang udah di enhance kali ini Bakal dipegang sama Gentrix Arrow Wolf Junior Apa yang terjadi di sisi Land of Dawn kali ini Big Etern Bravo Tidak bisa berbuat banyak Bahkan itu tadi hanya 4 orang Yang bersatu untuk mendapatkan Lord Sedangkan Chow nya masih asik di situ Chow masih punya dunia sendiri Untuk mengamankan Land yang dia milikin Dari tadi kontrol map yang sangat baik sekali Dari Genflik Arrow Wolf Betul banget dan Sampai menunggu Lord yang bergerak di sisi atas sekali Dari sisi Genflik Arrow Wolf Junior Big Etern Alpha bakal bener-bener kesulitan Mereka harus clear Minion secepat mungkin Untungnya mereka punya 2 hero yang bisa nge-clear dengan sangat cepat Granger ditahu dengan Harry Tapi kalau positioning nya salah Mereka bisa dipikor sama Genflik Arrow Tapi kita lihat di sana Kimi nya berhasil di shuttle Apa yang terjadi? Malah di sini Kimi yang berhasil di shuttle Terlebih dahulu Di saat mereka menunggu dan menanti Kehadiran Lord yang langsung masuk ke dalam pertahanan Dari Big Etern Bravo Malah sekarang Kimi nya yang harus dipulangkan Terlebih dahulu Sementara dari Trixie dan juga Jokal ini melakukan rotasi yang cukup berbahaya Mereka berdua bergerak-gerak masuk ke dalam area pertahanan Dari Big Etern Bravo Yes Dan ini malah gak bagus sama sekali Buat Genflik Arrow Wolf Junior Yes Mereka punya Lord Mereka punya Wave Yang Super Minion ke semua arah dari Light lane nya mereka Tapi Mereka kehilangan Kimi Mereka kehilangan Damage Dealer Permainannya hilang gitu loh Kayak Hayabusa Chow Split nya gak bisa terjadi Kadang-kadang pas Pam Kimi mau jagain siapa Kimi nya gak ada gitu kan Cuma jadi pasokan penjaga Tapi penjaga siapa gitu loh Mereka gak dapat damage dealernya lagi dari seorang Kimi gitu loh Benar banget Tapi Chow ini luar biasa sih Dia berani banget disitu sendirian Udah ada tiga hero tadi bertumpul dari Big Etern Bravo Masih dikejar aja Byblade Yang tepat berada di depan seorang Jom Bayblade Mohon maaf ya Blender tadi langsung berhasil dapet Minion kan lumayan nama-nama gold ya Biasa ya kalo orang mau butuh jajan mah kayak gitu gitu kan Kadang-kadang emang harus berusaha keras banget gitu kan Well tapi kita lihat kali ini lagi Dari seorang Wad masih menunggu momentum yang tepat juga kalo menurut aku untuk membuka Shuriken Dan ditambahkan dengan Shadow Kill Karena Shadow Kill itu bukan buat opening Benar Kecuali dia punya hero yang seperti Harith atau Esmeralda Tapi lebih ke arah following damage setelah yang diberikan dari tim Genfix Serum Warrior Apalagi kalo udah war 5 lawan 5 itu damage nya pasti bakal terbagi banget Terbagi banget Nah itu Sedangkan disini mereka masih bertahan untuk melakukan split 3 lane ya 3 lane ya Wow Quashadownya tadi kembali ke tempat semula Sementara disitu udah ada Sky yang bersemur dari balik rumput Dan kali ini Joe nya malah berhasil digetok aja Nice Dengan charge seorang Lolita Untungnya Joe masih punya mobilitas yang cukup baik Dia masih bisa melakukan rotasi lagi Cukup berani Thousand Thunder langsung di bagian ke arah depan Tapi Arikandasnya tadi langsung menggagalkan number 11 nya ya Joy Pit kali ini maksimum chart nya berhasil mengenai beberapa orang Tapi Lassi Sanity langsung lompat ke arah depan untuk mendapatkan seorang Masih gagal Wat kali ini tersudut dan malah berhasil untuk mendapatkan satu orang yang tepat berada di depannya Sekali kali ini menjadi target selanjutnya Yami Berhasil di take down oleh maksimum chart yang sangat on point sekali Ya bagus banget disini dari seorang Wat ya berhasil menghasilkan ke arah race boy Itu yang paling penting Dia dapetin satu kill Lalu kimia dapetin nyami Dan kita lihat kali itu godlike berhasil dapetkan sama Granger The wave dragon nya hampir aja tadi berhasil untuk mendapatkan Ya untungnya ada follow up damage tadi dari Granger yang berhasil menggagalkan Tindakan dilakukan oleh seorang Chow Hampir aja tadi Hampir aja Tapi tadi why not langsung men-stop pergerakan yang dimiliki sama Chow Itu ngebuat teman-teman dari Genfix Star Wars Junior Apa yang harus aku lakukan ya Apa yang harus aku lakukan Malefic Roar udah ada lagi makin ngilu lagi Dan dia Rp17.000 loh Bahkan dari sisi Genfix Star Wars Junior pun Gak ada yang mencapai Rp17.000 Hanya ada Rp16.000 di sisinya Kimi Dan Kimi pun udah bikin item yang bisa bikin HP bar Dia jauh lebih tebel Dan kalo menurut aku ya Kalo terlalu late game dan mereka gak bisa kontrol gamenya Ini Genfix Bigged Roar Bravo bisa memenangkan gamenya Ya benar sekali Tapi kita lihat aja Joy B Tadi untungnya masih bisa melindungi pergerakan dari Jho Yang mencoba untuk tadi Tau-tau-tau langsung ke arah depan Tapi malah Dia berhasil dikepung oleh beberapa hero dari Bigged Roar Bravo Ini Joy Bid benar-benar sih Sama-sama saling melindungi sih Jho dan juga Joy Bid Betul Tadi seperti yang aku bahas ya Kalo misalnya mereka sampe ada yang terpik off Dan gak bisa mainin gamenya Disini dengan split postnya Ini malah keuntungan buat Bigged Roar Bravo Tapi kita lihat sebelah sini Jho Jho gak berhasil lagi Untungnya masih ada Immortal Bisa kan dia kabur Gak ternyata legendary untuk seorang Gredger dan mereka harus setelah pulang strategi lagi Sebelum mereka langsung mencoba untuk mencolek-colek Lord yang tepat berada di depannya Groot 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 tersisa Udah masih ada beberapa bar Oke kali ini Detsona tanya Untung masih ada Winter Tomb Kionnya Tapi Maximum Chat dari sudut lainnya Harus ditembakkan oleh seorang Kimmy Memberikan waktu Tapi di bagian bawah Chow Berhasilnya akan mengamankan Best turretnya Dan luar biasa sekali Pergerakan dari Chow Gak bisa ditebak Orang di atas war Orang di atas pada gebuk-gebukan Pada bonyok-bonyokan Dia dibawa ngebukin karet doang Mantap Mantap sekali Jadi Karena kalau kita bawa ke light game Itu Di cateran berapa Apalagi crangernya Udah bener-bener Apa ya Fat banget 17 ribu Itemnya udah full Tapi Tadi mereka bener-bener nahan Empat lawan lima Empat lawan empat Dan Xboxnya gak bisa ngapin